dari jalannya Mukernas Partai Perindo tahun 2024. Bersama rekan saya, Irfan Hardiansa. Selamat malam. Irfan, ada informasi terbaru apa dari Mukernas Partai Perindo? Baik, terima kasih Davi dan juga pemirsa. Saya akan mencoba berbincang dengan Ketua Harian dari Partai Gerinda yang mewakili Presiden terpilih, yakni Bapak Prabowo Subianto yang sudah hadir di sini, Ketua Harian Partai Gerinda, Pak Submi Dasko. Pak Dasko, hadir mewakili Pak Prabowo dalam Mukernas di Perindo ini. Apakah ada pesan khusus dari Presiden terpilih Bapak Prabowo untuk Partai Perindo? Yang pertama, Pak Prabowo mengucapkan selamat atas Mukernas Partai Perindo dan juga menyampaikan mohon maaf tidak dapat menghadiri langsung acara karena sedang dapat penugasan di luar negeri. Nah, oleh karena itu kami diminta untuk mewakili dan juga sekaligus mengapresiasi Mukernas Partai Perindo yang tadi juga sudah disampaikan ada agenda transformasi untuk Perindo ke depan. Kemudian, apakah kehadiran Padaso ini menunjukkan hubungan Gerindra Partai Perindo yang kian mesra ke depan? Ya, sebenarnya Partai Gerindra dengan banyak partai lain termasuk Partai Perindo kita bersahabat. Walaupun kita dalam kontestasi yang lalu berbeda pilihan tapi ini kontestasi sudah selesai, sudah saatnya kita sebagai anak bangsa untuk bersatu, untuk kemudian melanjutkan pekerjaan yang begitu banyak ke depan yang dihadapi oleh Indonesia nantinya. Padaso ini, Mbak Angela Tanu Sudibyo diumumkan, Bapak Hari Tanu Sudibyo memegang tongkat estapet sebagai ketua umum Partai Perindo. Adakah pesan Padaso sebagai politisi Partai Senior dari Partai Gerindra? Ya, sebagai sebuah transformasi, saya pikir ini adalah satu lonjakan yang hebat untuk Partai Perindo, di mana kemudian Pak Aritanu memuariskan kepada tongkat estapet, kemimpinan kepada generasi muda yang tentunya ini persiapan dalam rangka nanti 2029 di mana tadi disampaikan juga bahwa pemilih nanti itu adalah didominasi oleh anak-anak muda. Nah, sehingga transformasi yang dilakukan dan estapet kepemimpinan yang dilakukan dari Pak Aritanu ke Mbak Angela ini mudah-mudahan bisa membawa kemajuan bagi Partai Perindo ke depannya. Demikian. Terima kasih banyak pada suatu atas waktunya dan pemirsa itulah perbincangan kami bersama dengan Ketua Harian Partai Gerindra Submi Dasko. Kembali ke Anda, Davi.